Intro Berawal dari sebuah keisengan untuk membuka usaha online, lantaran sulitnya mendapat pekerjaan, Tata Suryaman kini mulai keenakan dengan usaha topi sablon miliknya. Dari keisenganya itu, Tata kini sudah berpenghasilan cukup besar. Usahanya tak seberapa, hanya membeli topi polos, kemudian disablon. Pembeli bebas mau didesain bagaimana. Saat ditemui, Tata mengaku sudah merintis usahanya ini sejak 2016. Awalnya ia bergelut di bidang pakaian, menjual baju busana muslim. Namun, dirasa penjualannya musiman, Tata mengikuti saran temannya untuk membuka usaha topi sablon. Tak salah, ini hanya membuahkan hasil. Usaha topi sablon saat ini sedang banyak digandrungi kaum muda. Pembelinya pun sudah tersebar ruas, mulai dari dalam daerah hingga keluar pulau Jawa. Tata menambahkan, untuk jenis topi ada tiga pilihan yang disediakan. Mulai dari topi truker atau jaring, topi baseball atau full kain, serta topi snapback. Proses pembuatan topi sablon ini cukup singkat, hanya memerlukan waktu 15-20 menit. Untuk urusan bahan topi polosan, Tata mengaku dikirim dari Jakarta dan Bandung. Begitupun dengan bahan sablonannya. Sedangkan harga topi, Tata mematoknya di kisaran 20.000-35.000 rupiah, tergantung kualitas yang diinginkan. Tata mengaku, dari usaha topi sablon ini, dalam sebulan ia bisa merauk omset antara 6 juta sampai 10 juta. Ditanya soal hambatan, Tata menyebutkan adanya konsumen nakal, yang memesan dan sudah jadi tapi tak kunjung diambil. Kendati begitu, Tata mengaku tidak risau dengan hal itu, karena ia meyakini itu bagian dari risiko usaha. Terima kasih telah menonton!